there's not much to do when all i can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been way too long hello semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah teman-teman share lagi kegiatan aku hari ini nah apa kabarnya nih teman-teman semua semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya dan yang lagi sakit semoga segera sembuh amin nah teman-teman kali ini aku lagi ada di sekolahnya mas nabel ini aku lagi antar mas nabel sekolah ya dan seperti biasa nih aku kalau ngantar mas nabel sekolah ini aku lagi ngumpul-ngumpul sebentar ya bersama emak-emak tim bakso dan ini juga ada yang jual sayuran teman-teman ada penjual sayur keliling ya di sekolahan gitu nah ini aku lagi ngobrol aja dulu sebentar nanti habis ini aku langsung gercep pulang nih karena banyak banget kerjaan rumah yang menanti ya teman-teman gak apa-apa ya kumpul sebentar aja sih saling ngobrol saling bertukar pikiran nih sama emak-emak yang lainnya ya biasanya kita tuh ngebicarain masalah anak teman-teman gak ngerumpi yang lain ya gak ngegibah maksudnya gak ngegibah ngomongin orang itu enggak ya teman-teman paling kita ngomonginnya tentang anak aja sih oke lanjut lagi ya teman-teman ini aku sudah sampai di rumah nah ini aku tadi beli tahu ya teman-teman di penjual sayur tadi karena memang beberapa hari ini aku tuh gak ada stok makanan stok sayuran di kulkas jadi tadi aku tuh beli tahu aja niatnya mau goreng tahu dan nanti mau bikin sambal gitu tapi sebelumnya nih aku mau beresin cucian piring banyak banget ya cucian piring tadi aku udah nyuci piring teman-teman pagi untuk sarapan sih tetep ya sarapan pagi hari masak nasi sih tetep ya masak nasi cuma untuk masak buat makan siang itu belum ya karena memang aku gak punya stok sayuran nih pokoknya paling bingung ya teman-teman kalau gak ada stok sayur-sayuran di kulkas biasa aku nyetok satu minggu tapi semenjak dagang pek ya yang udah aku ceritain itu ke teman-teman jadi aku tuh udah jarang banget nyetok untuk food prep gitu alah hasil ini aku beli harian aja aku cuma beli tahu dan satu buah tomat nih teman-teman oke lanjut ya sebelum aku masak ini aku beberes dulu area kompor tadi tuh aku masak nasi goreng teman-teman buat sarapan sisa stok nasi yang kemarin gitu nah itu aku sambil lap-lap meja kompor pinggir-pinggir dinding-dinding yang masih berminyak banget dan juga bekas pak suami semalam itu bikin peyek seperti biasa berantakan banget teman-teman yang namanya suami itu ya kalau pakai dapur gak pernah dibersihin walaupun dibersihin itu gak sesuai kayaknya sama kita ya para emak-emak nih para istri kalau bersihin kayaknya full gitu ya tapi kalau suami itu yang kelihatan aja bener apa bener teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar apakah suami teman-teman kayak gitu juga nih kalau pakai dapur gak mau diberesin gitu ya oke lanjutnya teman-teman teman-teman aku mau goreng tahu seperti biasa tahunya aku cuci dulu terus tadi aku kasih garam dan kaldu jamur aja terus ini aku potong dua aja sih tahunya pokoknya suami aku tuh masaknya tuh gak ribet ya istilahnya makan pakai tahu aja jadi dikasih sambal makan lalapan ikan asin juga aja jadi gak terlalu yang harus masak ini harus masak itu enggak ya teman-teman jadi pokoknya bersyukur banget ya punya suami yang dimasakin apa aja tuh mau ya suami teman-teman gitu juga gak sih dimasakin apa aja mau atau mungkin harus milih-milih ya harus masak ini masak itu kalau suami aku enggak ya alhamdulillah masakan sederhana aja dia tuh mau makan ya teman-teman oke teman-teman ini lanjut ya aku cuci piring terlebih dahulu ini banyak banget cucian piring bekas tadi sarapan pagi nah tadi yang cucian piring yang sebelumnya itu bekas aku masak nih teman-teman dan ini udah ada lagi ya bekas sarapan pagi ini mau aku cuci supaya gak ada piring-piring di wastafel ya karena kan wastafelnya kecil jadi kalau gak langsung di cuci piringnya itu nanti bakalan numpuk dan aku bakalan susah nih teman-teman untuk cuci nya ya nah aku mau ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang selalu hadir dan nonton video aku yang sering komen maupun yang gak pernah komen aku ucapkan terima kasih banyak semoga teman-teman sehat selalu dan semoga Allah membalas semua kebaikan kalian nih amin jangan lupa ya tadi singnya dibersihkan dan lanjut ini aku mau goreng tahu nah ini tahunya sudah aku diamkan ya sekitar 15-20 menit tadi aku sambil nyici piring jadi setelah setelah nyici piring ini tahunya langsung aku goreng nah teman-teman kalau tahu itu lebih suka di apa ini kalau aku lebih suka digoreng aja seperti ini atau mungkin ada juga yang sukain di pepes ya kalau di pepes itu kayaknya lebih sehat gitu ya cuma dikasih bumbu terus pakai daun dipukus dulu baru digarang ya teman-teman kayaknya enak banget ya pepes cuma ribetnya itu harus cari daun ya teman-teman oke lanjut ya ini tahunya kalau ter kedua aku goreng nah tadi tuh aku beli tahu satu bungkus itu 6.000 rupiah isinya tuh 10 ya teman-teman jadi memang agak mahal sedikit ya kalau di tukang sayur nah kalau di pasar itu kan aku beli tahu harganya 5.000 rupiah ya untuk satu bungkus isinya memang sama ya 10 jadi memang lebih hemat ya kalau misalkan kita belanja mingguan di pasar karena keberasa banget teman-teman aku belanja harian itu 30.000 40.000 cuma dapet ya istilahnya bukan protein hewannya kayak ayam gitu ya kali ini aku beli perbumbuan aku beli tahu sayur-sayuran udah abis 30.000 aja teman-teman kalau di deket rumah tapi kalau di pasar itu aku kadang cuma 120.000 itu cukup ya buat satu minggu ke depan nih jadi rencananya pengen lagi food prep ya teman-teman cuma waktunya belum ada nih karena aku lepas aku banyak simpen teyek ya jadi gak ada tempat buat nyimpen si sayuran takutnya malah numpuk-numpuk gitu teman-teman dan lanjut lagi ya ini aku gorengin sosis buat mas Nabel dan aku juga sambil bikin kopi ya teman-teman tadi aku tuh di tungku sebelah aku manasin air karena aku pengen ngopi gitu seharian belum ngopi nah ini sosisnya sudah mulai mateng aku alpat aja ya teman-teman jadi hari ini tuh masaknya yang serba goreng-goreng aja karena memang gak ada cetok sama sekali di kulkas aku ini tuh aku suka banget ya kayak gini kayak goreng-gorengan sosis nugget kayaknya rata-rata anak-anak tuh pada suka ya teman-teman oke udah mateng ya dan ini akan aku angkat dan terakhir ini aku mau gorengin si nuggetnya ya dan ini juga sisanya udah habis tinggal berapa potong lagi ya pokoknya aku kalau beli nugget itu paling gak sampai satu minggu ya teman-teman paling cuma dua tiga hari itu udah habis ya karena ukurannya memang aku belinya gak yang besar karena kalau misalkan aku beli yang besar wah jangankan dua hari paling sekejap aja udah habis Nabil tuh pasti minta lagi minta lagi gak berhenti-berhenti dia kalau makan nugget nah ini terakhir aku goreng makanan yang sangat enak sekali teman-teman ini adalah jengkol ya jadi aku tuh kemarin tuh dikasih jengkol sama mamaku cuma di sayur gitu nah ini aku cuci teman-teman karena memang aku kurang begitu suka ya jadi ini aku cuci terus aku kasih garam lagi dan aku goreng aja kayak gini ini cuma beberapa potong aja sih sisanya lumayan ya buat makan siang aku hari ini dan untuk lau bikin semangat makannya ini aku bikin sambal teman-teman seperti biasa ya untuk bikin sambal cabai rawit yang pedas terus aku pakai bawang putih aja dan pakai tomat ini satu buah dan ini mau aku goreng dulu sebentar baru aku angkat dan tinggal diulek-ulek aja nih teman-teman nah sudah mateng ya untuk sambalnya aku ulek terlebih dahulu seperti biasa aku tambahkan terasi garam dan juga penyedap nih teman-teman nah aku juga punya terasi yang sudah jadi ya teman-teman jadi terasinya itu sudah digarang dan ini tinggal dipakai aja pakai sendok udah aku hancurkan teman-teman pokoknya tinggal praktis deh nah teman-teman gak terasa ya sudah di akhir video mohon maaf ya bila ada salah-salah kata maupun video aku yang kurang berkenan insya Allah kita ketemu lagi di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati